kita ngonten kemana lagi ya kira-kira bingung nih kemana ya Kang Tendi aja gitu ya coba kita kontek Kang Tendi ya benar-benar Kang Tendi Oke fix berarti besok kita ngonten ke kandangnya topas malu kekas-gena sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MB lovers balik lagi di MB Spray Lovers Kuyubrukun Salawat nah balik lagi di konten ngopi santuy nah kita mendatangi sebuah tim salah satu tim di Bandung yaitu topas ya ya topas ini eh dan langsung sama ownernya langsung mungkin eh kita langsung perkenalan aja mungkin ya mungkin dengan kak siapa hari sama Tendi Apriyana saya tinggal di Bandung tempatnya di Pasteur Pasteur Selamat datang di kandang rayon saya nggak papa semuanya juga sama kandang manuk maya kandang burung mah semuanya sama jadi enggak usah bagi embellovers yang lain juga eh eh apa sih jangan malu-malu ya eh semuanya juga ada plus dan minus semuanya juga punya kekurangan ya intinya jangan malu-malu lah kita di sini bukan fokus ke kandangnya atau apanya lebih tapi lebih ke konten silaturahmi terus konten burungnya ada gitu kan terus kita berbagi informasi itu kan ya jadi bahwa santai aja siap mulai sejak kapan nih suka sama merpati kalau suka dari sama merpati mungkin dari dari kecil ya dari dari brojo dari hobi sama merpati sama hewan lah ada cerita juga dari orangtua kan dari ibu gitu kan saya mah dari TK udah hobi sama hewan-hewanan contoh saya punya bebek anak bebek saya bawa tidur waktu kecil cerita dari ibu kan karena jadi emang hobi hewan mungkin dari kecil mungkin kalau hobi merpati mah dari SD lah tapi mulai serius di hobi ini sekitar tahun 2014-an lah 2014 pulang dari Jakarta saya kerja terus dapat oleh-oleh dulu Ring Zamorano Oh dari Jakarta berarti awal punya merpati yang terah jelasnya itu dari Ring Zamorano ya padahal peternaknya di sini deket orang Pastir juga kalau rumahnya kalau kandangnya emang di Majalaya cuman rumahnya rumah pribadinya di sini rumah ownernya di daerah Pastir itu yang punya Zamorano itu ya cuman ya dulu kebetulan saya dapat dari Jakarta dari bos saya dulu kerja punya yang lebih yang mewah lah istilahnya lah ya istilahnya punya burungnya agak mewah mendapat dari Jakarta terus mulai-mulai mendalami lah dari situ itu kan dari 2014 mulai suka ngelatih terus enggak lama itu kenal sama Haji Dadang udah saya anggap gurulah iya udah saya anggap saudara gitu kan mungkin bisa di ituin sebentar repoten mungkin Haji Dadang bisa udah diceritain dulu gimana biar nanti halo halo ke Pak Haji Dadang sama Haji Rudi Haji Amin itu orang-orang hebatlah sangat berarti buat hobi saya ini buat kemajuan piyikan saya habis itu terus lanjut udah kenal Pak Pak Haji terus kenal sama Pak Haji terus kita latihan bareng ke sana kesinilah yang paling sering ya ke Batu Jajar ke Lapang GK terus di Lapang Lembang di Lembang sempet juga ke Bunker beberapa kali waktu tahun 2016nya dari situ kita kan berbagi berbagi apalah semuanya berbagi teralah Pak Haji sering meminjamkan penerahnya saya saya pun demikian ke Pak Haji Rudi juga sama Pak Haji Rudi banyak sekali membantu dari teralah saya juga mungkin bisa lupa gitu kan orang-orang berjasa orang berjasa ya soalnya itu ilmu ya ilmu-ilmu soalnya kalau dimerpati walaupun cuman hewan dari segi latihannya segi perawatannya itu pasti ada ilmunya lah gak ada gak salah-salah karena kalau cuman ngelatih burung cuman bisa terbang lurus ke joki mah gampang-gampang ya tapi kalau bisa terbang lurus ngotot dan sampai bisa prestasi kan itu susah iya pasti susah sekali itu sebenarnya tujuannya kan juaranya itu ya ya menjadi gengsinya itu kalau gengsinya tapi kalau saya pribadi mah jujur ya kan gimana saya mah kalau di lombat enggak terlalu ambisi ambisilah ya saya lebih fokus ke karena saya mah hobi cinta lah sama hewan ya sama merpati khususnya jadi eh berternak juga melihat ah burung-burung kita bisa beranak bisa menghasilkan anak bisa besar sampai bisa kita berprestasi itu oh suatu kebahagiaan tersendiri lah buat peternak kebanggaan tersendiri buat ke diri kita pribadi dan kebanggaan juga buat topas tersendiri gitu ya tuh nah ini sebelum ini lagi cerita lagi nih saya lupa nih kalau topas itu apa sih artinya ada filosofi tersendiri topas itu singkatan Totogan Pasteur hahaha Totogan apa ya bahasa indonesianya Totogan kalau sebenarnya Totogan tetah didinya gitu kalau pojok ya mungkin ya pojok pojokan ya ya kalau bahasa indonesianya pojokan pasteur Totogan pasteur jadi topas itu embello first dan sobat tempat wiryo eh topas itu adalah Totogan pasteur atau pojokan pasteur ya soalnya kita ini dekat ke tolpastur ya ya paling cuman lima menit lima menit ya 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 cuman kita di dalam gang jadi di pojokan oke kalau untuk disini sekarang fokusnya ke breed breed atau ke lomba-lomba juga kalau sekarang mah lebih fokus ke ternak sih ternak ya soalnya kemarin kan player yang di saya titip di sahabat lah di lembang kan yang jokiin saya kan temen-temen kan temen dekat gitu udah saya jual sebagian terus sisanya yang mungkin yang terakhnya yang nggak ada udah saya jadi ini indukan sebagian jadi karena musim hujan juga kan terus ya korona menghancurkan pokoknya ya marungkad marungkad kalau bahasa Sundanya marungkad terus saya kan ada kerjaan lain juga jadi nggak nggak fokus di merpati kan jadi saya kerja jadi kebagi-bagi waktunya ya kalau ngelatih saya serahin sama temen lah jadi kalau misalkan ngelatih itu kalau merpati topas itu ke temen di lembang di lembang Oh berarti latihannya fokus di lembang ya Oke dimana di lembang latihan kalau latihan ada khusus tempatnya di lapangan sepak bolak gede pokoknya kalau lomba di pacuan kuda pacuan kuda depan Oh iya ya oke kalau disini berarti sekarang untuk saat ini eh berarti topas itu fokusnya ke ternak aja ya lebih fokus ke ternak aja sih sama ya karena saya hobilah makanya burung ke ikan sampai banyak juga karena saya dasarnya emang hobi jadi nggak terlalu berambisi lah kalau misalkan bisa berprestasi bisa laku kejual ya itu bonus aja sih menurut saya kalau untuk yang ngurus disini di kandang topas ya sendiri atau ada-ada yang pengurus lain kebetulan makan saya ngurus sendiri wah hahaha bener-bener menjiwai ya kadang-kadang ada ya saudara lah bantuin dikit-dikit gitu kalau saya lagi nggak pulang ke Bandung kalau saya lagi pulang lagi kerjanya disini pasti saya bersihin sendiri makan sendiri tapi ini situ sih titik kebahagiaannya kalau kita bisa ngasih makan terus si burung kita bisa makan lahap sehat itu aduh bahagia banget berusaha ya Oh iya makanya kalau saya bisa saranin ke temen-temen ini sarannya ah aman nomor satu kita harus hobi dulu harus cinta dulu sama hobi merpatinya jangan cuman kita ngejar ambisi kalau ambisiman nanti susah lah iya sibuk kitanya juga kalau kita didasarinya karena cinta karena hobi melakukan hal apapun tentang merpatih pasti ringan jadi ikhlas ya kita nya jadi ikhlas jadi ringan jadi enggak enggak ada embel-embel pengen juara Oh harus gini harus gini itu mau bonus aja itu mau bonus terus kalau kita kelapang juga kan kalau kita ngejarnya eh ambisikan jadi gimana ya tapi kalau kita kelapang karena kita hobi karena kita cari saudara kan enak iya 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 di lapang kita kan enggak ada rasa dengki atau apapun ya bener-bener siapapun saudara tambah banyak tambah banyak betul-betul soalnya kita apa ngelakuin hobi merpatih ini pun eh itunya ke persaudaraan juga ya jadi tambah kenal tambah relasi ya bener sekali kita bisa misalkan kita bisa jual ke luar kota atau gimana gitu secara tidak langsung kita kan membangun silaturahmi dengan orang luar juga yang enggak pernah kita ketemu seperti akal mungkin sama saya juga waktu itu enggak ngomong ayah ya udah nggak papa kita mah silaturahmi nya aja gitu nah kalau untuk eh peyikan ya eh di sini eh di range harga berapa dari dari yang terah sampai tertinggi kalau boleh di share ke mb kalau saya sih kan eh yang pertama kalau saya mau jual nih ya yang pertama kita harus eh seleksi dulu indukannya lah intinya kita pilih dari indukan yang terbaik yang terbaik terus kita uji coba dulu kan jadi indukan itu gimana hasilnya nih kalau nggak jadi kita nggak langsung ternak penyaterah ini misalkan senajan burung itu juara hasil penurunannya kan beda-beda ya jadi kita uji coba dulu kita mainin dulu kita titip ke temen misalkan gimana hasilnya bisa prestasi misalkan dari tiga ekor bisa prestasi satu aja itu udah lumayan bagus sih pasti bagus lah kalau misalkan gagal ya mending kita buang aja gitu jadi yang saya jual sudah pasti ada prestasinya jadi saya sekarang buat sekarang lah ini saya jual sejutaan sejutaan jantang perekor perekor ya betina juga saya jual sih saya jual dua juta sampai lima juta gimana kualitasnya gimana kualitasnya ya berarti kalau hasil kualitas berarti kalau misalkan piyik yang satu juta misalkan berbeda terahnya yang tiga juta berbeda terahnya gitu ya kalau piyik jantan mah sementara ini ya kan saya pukur rata aja segitu Oh semuanya mau dari terah manapun ya tapi syaratnya minimal Kakaknya udah prestasi Oh karena saya jual kan enggak asal jual gitu saya kasih garansi juga kan garansi juga karena karena garansi ya luar biasa ini embell over the pelanggan saya mungkin penggemar merpati balap ya pasti ada yang nonton lah ya ya pasti saya ngasih garansi garansinya bukan garansi bisa juara ya ya kalau garansi bisa juara saya mau beli kontainer nah ya jadi garansinya tuh apa nih itu garansinya patokannya sampai dilatih 500 meter kalau hasilnya misalkan tidak memuaskan bisa diretur bisa ditukar bisa ditukar ya ke pihik yang lain ya Oh nah tapi Alhamdulillah sih selama ini hasilnya masih bagus-bagus lah karena saya akan terlebih dahulu di di uji coba dulu sendiri kan hasilnya jadi karena kita jual keluar juga jadi enggak terlalu inilah kalau garansi itu kita biar ada keyakinan juga kan Iya kalau cuman jual lepas mah gampang apalagi cuman itu hahaha tapi ada pembukuannya ya di ada di top ada terah-terahnya ya iya terus kayak kasih sertifikat karena najan saya pertangga kecil yang masukin ada aja kan pakai ringnya topas terus nomor HPnya pakai nomor saya cuman ringnya beda kebetulan saya bikin ring juga kadang-kadang sendiri Oh saya bisa bikin ring sendiri Oh jadi ada topas-topas yang lain atau gimana enggak itu memalsuin kalau misalnya bikin topas yang lain bisa pakai nomor yang lain lah ini ini pakai nomor saya terus kadang-kadang ya kadang-kadang kan suka ada yang hilang burung atau gimana kan dari kandang saya terus mungkin burungnya mati sirinya bisa dipasangin ring dari burung yang mati dipasangin ke burung yang baru gitu yang baru ini ya kan makanya saya bikin sertifikat nah buat tanda bukti kepemilikan Oh ada sertifikatnya Oh siap-siap nih bisa jadi inspirasi buat breeding yang lain ya untuk peternak yang lain ya biar pembukuan penting lah pembukuan soalnya terah itu gimana ya nggak bisa sembarangan sih harus bener-bener jelas jadi jauh ya kalau ya kayaknya mau udah centang biru lah ya hahaha itu pentingnya wang jadi nggak bisa asal sebut nggak bisa asal Oh ini matrah ini nggak bisa kalau kita sendiri kan buat ternak lagi kita harus jelas dulu terahnya kalau bisa mungkin bisa ketemu terah yang sama kan bahaya Iya hasilnya nggak bakal maksimal kecuali buat diternak lagi buat indukan lagi kita bisa sistem inbreed mungkin lainbreed tapi kan itu tetap selanjutnya lah yang paling umum kan crossing Iya jadi pentingnya darah itu sih terus kalau misalkan burungnya bisa prestasi kita tahulah darahnya saudaranya lebih mudah lagi mencari kerah itu nah nih konten di kalau ini kan udah banyak kejual jual tuh menyebar nih ring topas kemana-mana yang paling banyak kemana kan yang paling banyak kemana ini daerah timur daerah barat atau daerah-daerah timur daerah timur daerah jawa-jawa jawa-jawa Madura Oh udah ada yang berprestasi nggak di sana udah ada kedengar kabar-kabar-kabar gitu banyak sih kan cuman kalau disebutin satu-satu nanti malu atau yang gak tersebut 12 aja lah yang yang paling menonjol mungkin saat yang paling menonjol ya di Madura di Sumeneb di Sumeneb ya di Haji Muntah Alam Paji 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 di Sumeneb nih dia paling ya lumayan banyak lah ngambil dari saya mungkin ada 10 ekor jantan yang udah prestasi hampir paling dua ekor yang belum setelah dari sepuluh lah luar karena beliau latihannya mantap lah karena beliau itu pertama suka merpati langsung ambil ke topas terus saya sharing lah sharing ilmunya sedikit-sedikit gitu kalau bukan saya karena merasa jago tapi karena mungkin saya punya pengalaman lebih dari merpati saya sharing ke beliau Oke Alhamdulillah beliau nggak segan menerima ilmu itu kan sampai burungnya bisa full terus lomba Alhamdulillah bisa prestasi-prestasi yang paling menonjol ya itu anaknya si Koba di Madura ya Oh terakhnya dari Jamorano juga Jamorano tapi hasil inbreed Jamorano jalurnya dari ancaman anak ancaman saya inbreed keluar Koba nanti kita lihat eh materi indukannya ya bisa ya habis ini ya Nah habis itu harga udah prestasi udah mungkin ada kritikan buat channel kita nih MB Spinelopers dan dadah-dadah mungkin sama Mas Wiryo yang ada di Korea sana hahaha kapan pulang cepat pulang Mas ini channel ya jadi sama saya di isinya sama Mas Lelet mungkin ada kritikan mungkin lebih fokus ke merpati ada ya Jadi kalau postingan yang lain-lain janganlah mending fokus ke merpati mode merpati soalnya kemarin saya kan karena akan WA ke saya nih mau ke kandang nih mau ngeliput saya kan malu lah terus lihat kandang ini kan seadanya istilahnya istilahnya makanya saya padahal punya channel juga cuman saya belum pernah ngeliputkan sendiri hahaha ya gituin juga kan berarti youtuber baru kali ini ya kesini ya YouTube yang ngeliput kemarin Kang terakhir si Otan tahu tersetujuh iya si Otan ya Kang itu mau hubungan mau kesini mau kesini ya gimana tuh kadangnya juga segini gitu lalu lah ya saya tolak baik-baik gitu next lah Kang kalau misalkan lain waktu soalnya siap 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 puntengila Kang Rijal hahaha dari si Otan tersetujuh ya Waduh itu lebar pesan eh mungkin eh buat kedepannya nih ada mau planning kedepannya untuk topas gimana ketepannya nih kedepannya pasti yang jelas sih pasti revisi kesalahan sebelumnya lah ya misalkan ada hasil-hasil yang kurang maksimal kita perbaiki lagi kedepannya terus berusaha jadi yang terbaik yang terpenting eh hobi dengan seikhlasnya hobi dengan sepenuh hati gitu jadi biar kita enggak dapat Iya bener-bener tawangnya itu aja siap siap mungkin eh udah di ngopsan kali ini mungkin sesi ngopsan kali ini cukup kayaknya kita udah ngobrol banyak nih mungkin di sesi selanjutnya kita bakalan lihat indukan materi-materi indukan yang tadi udah diobrolin mungkin terus tak beberapa piyik eh sama terah-terahnya mungkin ya paling itu aja hatut nun kamtendi eh tetap di MBS Pain Lovers Guyu Brukun Salawas